Intro Oke best friend Balik lagi di channel Best Custom Hari ini gue mau bahas mobil yang gak pernah gue kerjain Ya sebenernya pernah gue kerjain Tapi jarang banget lah lo liat Best Custom Atau posting-posting ane Best Custom tuh ngerjain mobil tipe ini Gue juga gak ngerti gimana ceritanya Tapi yang pasti sebenernya agak kecewa sih Karena gue gak sempet nge-vlog sama si pemilik mobilnya Jadi si pemilik mobil ini adalah gamers coy Gamers yang bisa dibilang punya penghasilannya Lumayan di usia muda ya kan Sampai dia bisa beli mobil, beli apa segala macem Jadi penghasilannya tuh wah Kalau lo denger mah juga Emang iya Orang cuma kerjainya main build Gue bisa gaji segitu banyak Sedangkan gue yang kalau jadi kantor aja Yang dari pagi sampe malem pagi sampe malem Makasih lah kayaknya gak sampai segitu gitu loh Tapi gak usah kecewa Masing-masing orang punya rezekinya masing-masing Tapi yang pasti Hari ini Gue kenalin lo Sama yang namanya Dimas Yo what's up guys Balik lagi sama gue Dimas Andika di channel Dimas Nah Dimas ini gamers yang punya mobil brio Dateng ke base custom Agak unik nih Mobilnya sebenernya agak kusut coy Kusut kayak gimana Lo simak dulu videonya Sampai jumpa di channel 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 Seperti baru Dan gak keliatan itu bekas repair Kalau diliat mata gitu ya kan Nah terus Spoilernya juga Dia pernah beli spoiler ini Di toko online gitu kan Gue gak tau dia beli dimana Tapi yang pasti gue juga agak aneh Spoilernya sebenernya bahannya plastik Plastik ABS Tapi gue bingung Tapi gue bingung kok bisa ada kropos gitu loh Jadi begitu dateng kesini Kayak ngenyot ngenyot Kayak mau bolong gitu Cuma karena gue juga hiseng kan Ngeliat begitu sama gue Udah gue bolongin aja Begitu gue congkel dikit Dalemnya kopong coy Kosong Gak ada apa-apa Akhirnya yaudah ya Gue perbaikin juga itu Spoilernya Plus Bemper depannya dirubah Lo liat dulu prosesnya Apa aja yang dibuat sama base custom Dan hasilnya bagaimana Kasi maksimal sampe ahli Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah setelah berhasil dibuat sama base custom Atau berhasil dikerjain di base custom Jadi gue kasih tau lo nih Brio yang tadi bumper standar Ya kan gue gak tau Brio ini Tipe apa mungkin Brio Satya ya Itu bumpernya standar Gue rubah Pake bumper Mobilio RS Nah bingung gak lo Jadi kayak di convert ya Tapi convert cuma bumper depan doang sih Nah Mobilio RS Bumper ganti Ya kan Grill ganti Ya kan Pemper ganti baru Grill ganti baru Cover fog lampnya juga ganti baru Meskipun memang dari bagian grill Ke arah ruang mesin Itu covernya gak bisa dipasang Sebenernya bisa di custom sih Tapi karena Kayaknya gak perlu banget Karena gak keliatan juga Akhirnya kita gak buat Oke Cover fog lampnya baru Fog lampnya juga baru Baru fog lampnya pun Yang punya dimas kemarin itu pecah Kita ganti sama yang baru Ya kan Nah Itu udah diganti Bagasi kita perbaikin Spoiler kita perbaikin Plus dia minta gue custom cup mesinnya Jadi buatin cup mesin baru Yang finishnya karbon Coy Pasti lo banyak yang nanya ya kan Bang itu habis berapa duit Yang pasti mahal deh gitu aja Ya Tapi yang pasti kenapa mahal Dia dimas bisa sampai dateng kesini Dia percaya sama hasil kerjaan base custom Ya alhamdulillah ya Pulang pun juga dimas juga happy gitu Bro Makasih banyak ya buat dimas Yang udah percayaan mobilnya di base custom Ya kan Setelah itu semua beres Hasilnya bisa lo lihat sendiri di video berikut ini Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Hasilnya gimana Oke ga menurut lo Dan jangan lupa Di akhir cerita Dia juga minta gue Untuk beliin red emblem Karena dimas kayaknya Udah kecewa Beli disini Hasilnya dia kurang puas Dia minta base custom Untuk Bang beliin aja Yang mana yang menurut lo bagus Yang mana menurut lo oke Ntar gue yang bayar Gue beliin apa segala macem Segala faktur gue kasih liat ke dia Ini habis sekian, ini habis sekian, ini habis sekian Dia percayaan sama Best Custom Dia transfer gue, meskipun dilebihin Numpang dibeliin doang ya kan Gue dapet upah jalan coy Karena si Dimas ini takut Barangnya gak sesuai ekspektasi dia Dia minta Best Custom yang beliin Yaudah gue beliin dan gue pasangin tuh red emblemnya Nah, yang lucu juga Dateng kesini veloknya tuh sebenernya penyok coy Veloknya penyok, akhirnya gue 3 pair dulu dan gue chat lagi Dan hasilnya memang oke Plus juga dia minta gue untuk cariin ban Nah, karena ban dia yang sebelumnya itu Menurut dia fitmentnya kurang oke Minta, bang coba lo settingin gimana fitmentnya Biar bagus, oke Gue beliin dia ban baru Velok gue perbaikin, plus minta gue Untuk ceperin mobilnya Atau diturunin pairnya Supaya fitmentnya tuh oke banget Hasilnya bagaimana Dimas puas apa enggak Yang pasti Dimasnya puas banget Cuma karena gue gak bisa minta testimoni dari dia langsung ya kan Tapi ya udah, di video ini lo liat sendiri deh Mobilnya yang tadinya seperti apa Keluar dari Best Custom jadi seperti apa Buat lo yang penasaran Pengen tau harganya berapa-berapa-berapa Yang pasti mahal Jadi kalau lo pengen dateng ke Best Custom Pengen buat seperti Dimas Gak usah banyak-banyak WA Nanya-nanya lah Ribet Mending dateng ke Best Custom Udah langsung lo mau apa yang dibeliin Gue akan kasih tau lo dengan harga yang bagus kok Oke Itu ya dari gue Akhir kata Salam Best Friend Sub indo by broth3rmax